Intro Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Dan salam semangat Tetap inspiratif di tengah pandemi COVID-19 Saya Alphonsus Glory Andriat Mopo Mahasiswa DPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Angkatan 1 Dengan nomor peserta 201-699-765-418 Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021 Siap melaksanakan uji kinerja Dalam praktek pembelajaran Moda Daring Model Problem Based Learning Baik, selamat pagi anak-anak semuanya Salam sehat selalu Buat kalian semua Selamat pagi, Mr. Selamat pagi, Mr. Nah, mohon maaf Beberapa kendala Sepertinya pagi hari ini jaringannya Bandwidth-nya turun Namun demikian Kita matakan semangat kita Untuk belajar Di pagi hari ini Sebelum kita Mulai Kegiatan kita Pada pembelajaran kali ini Mr. sangat Berterima kasih Dan mengucap syukur Bara Tuhan Kenapa? Karena bisa terjumpa Dengan kalian semua Dalam volume Tetap Muka Sejarah Kita matakan Lalu ketul Clash Oke Nah Untuk kegiatan kita Di pagi hari ini Kita akan masuk Pada pembelajaran 1 Di tema 1 Ya Tema 1 Tentang Orgah Gerak Hewan dan Manusia Hewan dan Manusia Baik Oleh sebab itu Mari kita Awali Kegiatan kita Dengan Berdoa Terlebih Dan dulu Ya Demi nama Bapak Dan putra Dan berkudus Amin Ya Tuhan Yesus Terima kasih Berkatilah kami Agar kami Bisa Pantai Dan Belajar ini Amin Demi nama Bapak Dan putra Dan berkudus Amin Baik Terima kasih Pandu Kita memimpin Kawan-kawan Berdoa Belajar itu memang Tidak lantas membuat kita Langsung sukses Namun kebanyakan Orang sukses Adalah Pembelajar Sejati Oleh sebab itu Oleh sebab itu Kita semua Pagi hari ini Pengen sukses ya Kita harus Belajar Ya kan Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita akan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih 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 Baik Kita masuk pada Lembar Kegiatan Peserta didik Nah Ada beberapa Permasalahan Yang akan kita Diskusikan disini Di awal Pembelajaran ini Mengapa Binatang Bisa Bergerak Siapa yang bisa Karena Binatang Memiliki Organ gerak Karena Diri-diri Makhluk hidup Bergerak Selain Dapat Bergerak Apakah semua Makhluk hidup Banyak bergerak Kita akan Makhluk hidup Bernafas 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 Apa saja Fungsi organ gerak Pada hewan Untuk Berjalan Berjalan Berlari Makhluk hidup Berlari 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 Berjalan Apakah Ciri semua Alat gerak Hewan itu Sama Tidak Tidak Mengapa Karena ada Hewan Yang Yang Menggunakan Menggunakan Sayapnya Atau otot Berlari Setiap Sama Nah Coba kalian Amati Sekarang Ada Kelinci Kata Ikan Burung Kadal Dan Kambing Kita Menuju Yang Kelinci Pandu Bagaimana Pandu organ geraknya Apa organ gerak Kaki Kaki Fungsinya Untuk Dijelaskan Fungsinya Untuk Kaki Fungsinya Untuk Menincap Lompat Larissa Meloncat Nah Coba Untuk Kalau ikan Bagaimana Siapa yang bisa ikan Untuk Penang Apa Alat Penang 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 Geraknya Penang 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 Untuk Burung Sayap 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 Terbang Dan kaki Untuk Jalan Jalan Kemudian Disini Ada Binatang Melata Kadal Apa organ geraknya Kadal Untuk Merayap Kadal Merayap Merayap Jaisela Gimana Dengan Ini Untuk Naik Kambing Kalau Kambing Berjalan Dengan Kaki Dengan Kaki Kita Simak Video Terlebih Kalau Kita Perhatikan Di Tayangan Video Ini Menunjukkan Sebuah Lingkungan Dimana Di Dalam Lingkungan Terdapat Makhluk Hidup Dan Makhluk Tak Tidur Ada Burung Ada Gecah Ada Anjing Harimung Kucing Tikus Yang ada Di Sekitar Kita Ada Semut Salah Satu Ciri Dari Marlu Adalah Segera Anak Anak Semua Bergerak Berbindah Dari Satu Tempat Yang Lain Hewan Dan Manusia Menggunakan Anak Segera Berbindah Dari Satu Tempat Mereka Akan Bergerak Menggunakan Kaki Sayap Sirip Atau Otot Terut Sesuai Dengan Alat Berah Yang Mereka Ambil Ini Oleh Sebab Itu Kalau Tadi Kalian Mengatakan Alat Berah Fungsi Alat Berah Pada Binatang Itu Tidak Sama Adalah Benar Ya Karena Semuanya Berbeda Alat Berah Ada Terdiri Dari Dari Dua Alat Alat Masif Mana Alat 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 Ini Berupa Otot Sedangkan Alat Masif Berupa Tulang Kedua Organ Tidak Bisa Dipisahkan Mereka Satu Sistem Yang Disebut Sistem Dua Sekarang apa Yang kalian ketahui Tentang Alat Berarti Apa Siapa Ada Ada Dua Alat Gerak Pasti Tulang Gerak Bagaimana Bagaimana Perbedaan Perbedaannya Dimana Perbedaan Alat Gerak Otot Itu Alat Gerak Pasif Karena Tidak Bisa Melakukan Pengelakannya Sendiri Otot Otot Tulang 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 Ya kan Yang Menggerakkan Tulang Itu Siapa Otot Otot Oleh sebab itu Dari strukturnya Ini juga Sudah Berbeda Ada Makhluk Hidup Yang bergerak Dengan Kaki Sayap Sirip Otot Terut Yang Menggunakan Otot Terut Bergerak Apa Tulang 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 Oke Ya ini Tadi Kalian Sebutkan Berjalan Berlari Melompat Ini termasuk Fungsi Organ Oke Kita Akan Masuk Pada Breakout Room Ya Kita Akan Stop Dulu Kita Akan Lakukan Analisis Dan Kalian Akan Saya Masukkan Kedalam Ruang Kelompok Secara Otomatis Mestilah Akan Menjadi Membuat Kalian Kedalam Tiga Kelompok Oke Silahkan Langsung Di Onkak Devon Evelyn Belum Bergabung Cesla Mika Mikael Adrian Pandu Langsung Bergabung Dengan Kelompoknya Sendiri-sendiri Baik Anak-anak Di Kelompok Satu Ini Kalian Kelompok Satu Silahkan Langsung LK-nya Dilengkapi Kemudian Mister Minta Siapa Kota Kelompoknya Ica Atau Evelyn Evelyn Baik Silahkan Nanti Presentasi Nanti Misalkan Tunjuk Angel Deviani Langsung Masuk Kelompok Langsung Masuk Grup Tinggal Diklik Jajah Silahkan Disamakan Persepsi Hasil Kerjamu Hasil Kerja Kalian Silahkan Disamakan Dengan Teman Kamu Diskusikan Nanti Silahkan Dipresentasikan Ketua Kelompoknya Siapa Desalah Yang Presentasi Nanti Atau Itu Atau Siapa Ditentukan Alat Gerak Pasis Sama Aktif Alat Gerak Pasis Yaitu Tulang Alat Gerak Aktif Yaitu Otot Itu Punya Yang Nomor Satu Jawabanku Yang Nomor Satu Pengertian Ide Pokok Bacaan Itu Penyataan Yang Menjadi Inti Pembahasan Waktu Diskusi Telah Selesai Sekarang Anak-anak Waktunya Presentasi Lanjut Kita akan Bersama-sama Mendengarkan Teman kalian Untuk Mempresentasikan Oke Dari yang Sudah Tersaji Dari yang Sudah Ada Di sini Yang Mau Mewakili Silahkan Makhluk hidup Adalah Bergerak Alat Gerak Yang Digunakan Adalah Tulang Dan Otot Organ Gerak Berguna Untuk Berjalan Berlari Melompat Para Gerak Kedua Manusia Menggunakan Orang Organ Pengembang Organ Gerak Berguna Untuk Berjalan Berlari Melompat Meloncat Memegang Menggali Memanjat Berenang Paragraf Petiga Terima Berlari Berlari Manusia Menghewan Ada Dua Macam Alat Gerak Kalimat Pengembang Alat Gerak Yang Digunakan Manusia Dan Hewan Yaitu Alat Gerak Pasif Berupa Tulang Dan Alat Gerak Aktif Berupa Otot Selanjutnya Paragraf Empat Itu Pokok Tulang Disebut Alat Gerak Pasif Kalimat Pengembang Tulang Tidak Dapat Bergerak Dengan Sendiri Tanpa Adanya Alat Gerak Aktif Yang Mempengaruhi Dan Tulang Mempunyai Percernaan Yang Besar Dalam Sistem Gerak Manusia Dan Hewan Paragraf Lima Di Pokok Otot Disebut Alat Gerak Aktif Kalimat Pengembang Otot Memiliki Suatu Senyawa Kimia Yang Membuatnya Dapat Bergerak Oke Sekarang Begini Jadi Hasil Diskusi Kalian Silahkan Di Share Di Classroom Melalui Stream Pandu Supaya Nanti Teman Yang Lainnya Bisa Mengakses Untuk Slide Yang Pertama Sekarang Slide Kedua Lompok Dua Berksifat Healthy Memiliki Telinga Yang Panjang Berksifat Nocturnal Memiliki Gigi Seri Yang Panjang Kulang Belakang Bagus Bagus Memiliki Cangkang Di Bagian Belakang Memiliki Sistem Peredakan Darat Terbuka Oke Sekarang Mengapas Dengan Menggunakan Paru Paru Siput Darat Atau Insang Siput Air Oke Sekarang Masih Kelompok 2 Selain C Selah Silahkan Yang Jika Dibungkan Dengan Alat Gerak Maka Organ Gerak Belinci Itu Seperti Apa Organ Gerak Siput Itu Seperti Apa Masih Kelompok 2 Kaki Ya Sampaikan Fungsinya Untuk Organ Gerak Linci Kaki Fungsinya Untuk Fungsinya Untuk Melompat Dan Berindah Tempat Organ Gerak Siput Yaitu Otot Perut Fungsinya Untuk Berindah Tempat Ini Juga Tergolong Apa Hewan Fertor Berata Dan Aferte Berata Kalau Fertor Berata Berarti Memiliki Tulang Belakang Sedangkan Aferte Berata Tidak Memiliki Tulang Belakang Tapi Disampaikan Alat Geraknya Kaki Untuk Melompat Sedangkan Siput Menggunakan Otot Perut Perut Dibuka Bukunya Kemudian Kalian Cermati Dan Selesaikan Ini Kira-kira Seperti Apa Ini Evaluasi Kediatan Kita Nanti Hasilnya Ini Bisa Kalian Masukkan Di Classroom Silahkan Nanti Bisa Di-upload Nanti Terbuatkan Wajurnya Nah Dari Kelompok Tiga Komponnya Siapa Kelompok Tiga Ayo Pak Silahkan Ikan Lingkungannya Di Air Alat Gerak Yaitu Serip Dan Ekor Car Bergerak Dengan Bernang Yuk Lingkungannya Di Air Alat Gerak Serip Dan Ekor Car Gerak Bernang Kupu-kupu Lingkungannya Di Udara Alat Gerak Sayap Car Gerak Terbang Burung Alat Gerak Sayap Car Gerak Terbang Masih Di Kelompok Tiga Apa Jika Kamu Melihat Apa Yang Sudah Disampaikan Teman Sudah Dipresentasikan Barusan Berdasarkan Data Yang Sudah Ada Informasi Yang Sudah Kalian Dapatkan Yang Sudah Kalian Dapatkan Kira-kira Apa Yang Berbeda Dari Empat Dinatang Siapa Yang Tahu Kalau Kita Bedakan Kira-kira Dibedakan Kedalam Berapa Bagian Atau Di Kelompok Dua Dua Apa Apa Saja Air Air Dan Udala Ya Berdasarkan Lingkungannya Ini Sudah Kita Bisa Beragat Dua Satu Air Satunya Namun Demikian Alat Dari Empat Dinatan Ini Yang Sudah Terus Itu Berbeda Ya Memiliki Perbedaan Dan Cara Geraknya Pun Juga Berbeda Kalau Ikan Dikapakan Cara Geraknya Gimana Cara Gerak Ikan Seperti Apa Eren Berenang Berenang Sedangkan Burung Sedangkan Burung Tepang Baik Anak Anak Semua Inilah Tadi Kalau Kita Kurekan Mobil Lanjut Ya Sebenarnya Bahwa Hidup Pokok Di sini Diartikan Sebagai Gagasan Yang Menjadi Dasar Atau Pokok Penebangan Sebuah Paragraf Kalian Sudah Menemukan Hidup Pokoknya Nah Fungsinya Apa Yang Sudah Disampaikan Kemal Musi Pandu Tadi Menjadi Dasar Pengembang Paragraf Jadi Kalau Kalian Mau Menuliskan Paragraf Itu Bisa Dikembangkan Dari Ide Pokok Karena Fungsinya Untuk Mengembangkan Nah Ide Pokok Ini Biasanya Terdapat Di Dalam Mana Di bagian Mana Di dalam Paragraf Di bagian Awal Atau Di bagian Akhir Kalau Di bagian Akhir Maka Itu Bisa Berifat Kesimpulan Tapi Kalau Di Dalam Awal Biasanya Berupa Kalimat Utama Ya Kokoknya Nanti Kalau Misalnya Belum Jelas Bagaimana Silahkan Kalian Akses Di Sabah Literasi Tentang Text Yang Sudah Bersaji Atau Di LKPD Kalian Yang Sudah Kalian Milih Ya Nah Bisa Kita Simpungkan Dari Hasil Data Yang Sudah Teman Teman Teroleh Tadi Coba Diperhatikan Nomor Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Apakah Sudah Benar Menurut Kalian Jika Ikan Alat Gerangnya Adalah Sirip Dan Ekor Fungsinya Untuk Berenang Sedangkan Ampibi Adalah Sirip Dan Ekor Fungsinya Untuk Berenang Ampibi Contohnya Apa Contoh Hewan Ampibi Kata Kata Mengapa Mengapa Demikian Mengapa Karena Bisa Dukti Dora Dan Di Air Iya Dicebut Ampibi Itu Karena Bisa Hidup Di Dua Alang Di Air Dan Sedangkan Untuk Kata Sendiri Ini Juga Mengalami Perubahan Fisik Yang Disebut Sebagai Metamorfosis Ketika Kata Masih Berudu Alat Geraknya Itu Berbeda Dengan Kata Dewasa Kalau Kata Dewasa Alat Geraknya Adalah Kaki Untuk Melompat Sedangkan Pada Saat Berudu Dia Menggunakan Ekor Sirip Untuk Berenang Bagaimana Dengan Reptil Disini Contohkan Buaya Menggunakan Kaki Sedangkan Ular Menggunakan Otot Rode Fungsinya Untuk Berjalan Dan Merayam Kalau Kita Lihat Ular Itu Jalannya Lenggo Lenggo Tidak Bisa Jalan Seperti Binatang Yang Lain Karena Memang Tidak Memiliki Kaki Tetapi Dia Bisa Bergerak Menggunakan Otot Rode Ada Burung 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 Berbeda Belum Tentu Alat Gerak Burung Itu Belum Tentu Alat Gerak Burung Itu Perhatikan Materi Advent Di Nomor Empat Jika Burung Itu Burung Kakak Pula Dia Akan Menggunakan Sayap Untuk Terbang Kalau Borong Ontar Borong Ontar Ini Menggunakan Untuk Berjalan Berjalan Dan Sayapnya Bisa Mungkin Juga Untuk Terbang Karena Memang Berbeda Dan Tidak Hanya Itu Alat Geraknya Kepala Itu Juga Tinggi Kan Kepalanya Burung Ontar Kalau Kamu Lihat Ya Pernahkah Melihat Burung Ontar Nanti Silahkan Diamati Tembani Mamalia Contohnya Sapi Paus Ini Juga Memiliki Alat Gerak Dan Fungsinya Berbeda Pada Mamalia Sapi Ini Alat Geraknya Contohnya Berupa Kapi Untuk Berjalan Sedangkan Mata Paus Untuk Berenang Abis Anak Semua Setelah Kalian Belajar Sepanjang Pagi Ini Gimana Perasaan Kalian Senang Kenapa Tunggian Kan Dapat Mengetahui Tentang Organ Gerak Pada Hewan Dan Manusia Tentang Hewan tentang hewan kenapa dengan hewan dengan hewan dan cara bergeraknya cara bergeraknya apa yang lain kan tadi selanjutnya oke nanti di akhir sesi ada tugas mandiri tugas mandiri silahkan di lihat, disini kalian akan membuat video pembelajaran durasi 2 menit durasi 2 menit nanti videonya silahkan diperangkan berupa cari gambar binatang dan deskripsikan alat geraknya segera saja menurut kalian seperti apa kalau kita malas belajar itu hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari maka kalau kamu mengatakan sulit berarti itu tandanya malas belajar kalau mau gak sulit bagaimana supaya belajar-belajaran gak sulit ya harus belajar kelas 5 harus belajar supaya tidak merasa sulit terima kasih anak-anak semua kesempatan yang sangat istimewa ini bisa kita lalui dengan baik adrian digadikan kameran kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai tadi sudah mister berikan penguatan bahwa bisa kita ambil satu kesimpulan organ gerak itu terdiri dari berapa dua yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif organ gerak aktif itu otot organ gerak pasif itu tulang fungsinya pun juga berbeda pada binatang organ gerak itu juga terdiri dari dua ya terdiri dari dua otot dan tulang itu yang bisa kita ambil pada kesimpulan pembelajaran pagi hari ini kita akan terjumpa pada hari esok PB2 bisa dipersiapkan dari PB2 silakan nanti kalian dipajari kurang lebihnya demi penting kita harus memiliki motivasi untuk tetap semangat belajar agar kita menjadi kita salam inspiratif istirahat kiri terima kasih sampai jumpa di sesi selanjutnya baikkan anak mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa dalam Bapak dan Bukhara dan Rupu Kudus Amin Allah Bapak yang makasih kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah yang telah memberikan sepanjang pembelajaran di siang hari ini semuanya kami serahkan kepadamu dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin dalam Bapak dan Putra dan Rupu Kudus Amin Bapak Mister terima kasih terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati